Terima kasih, hadirin di persilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya izinkan saya untuk dapat memperkenalkan anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta Wakil dari Manajemen Perseroan yang telah hadir dalam rapat hari ini, baik yang hadir di tempat rapat ini maupun secara online. Kami mohon untuk Bapak atau Ibu yang hadir di tempat ini, yang namanya kami sebutkan untuk berkenan berkiri sejenak, dan untuk Bapak dan Ibu yang hadir secara online untuk dapat berkenan membuka kamera dan menyampaikan seluruh peserta rapat. Kami perkenalkan Dewan Komisaris, Komisaris Utama Bapak Garibali Togir, Komisaris Bapak William Panuwijaya, Komisaris, Komisaris Bapak Agus Demawan Wintartum Martor Wandoi, Selamat pagi, Komisaris Bapak Winartum Martor Wandoi, Komisaris Bapak Wandoi, Komisaris Bapak Wisutama Subadio, Selamat pagi, Komisaris Bapak Sugito Waluyo, Komisaris Indobed, Komisaris Indobed, Komisaris Indobed, Selanjutnya kami perkenalkan jajanan direksi Direksi utama Bapak Andres Sulistio Selamat pagi Direktur Bapak Weijen Jekilo Direktur Ibu Catherine Indra Sucahyo Direktur Bapak Hans Patung Direktur Ibu Melissa Siska Jemito Direktur Bapak Pablo Malai Selanjutnya dalam rapat pada hari ini Telah habis pulang para profesi Dan lempegang penunjang lainnya Yang akan kami perkenalkan sebagai berikut Kantor Akuntan Publik Burwantono Sukono dan Suria Notaris yang akan membuat berita acara rapat hari ini Adalah kantor notaris Jose Iman Satria SHMKN Selangku notaris di Jakarta Yang pada rapat hari ini Diwakili oleh Bapak Muhammad Muadzir SHMKN Biro organisasi efek perseroan PT. Dantido Enteco Konsulkan hukum perseroan Asegal Hamza and Partners Baiklah para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati Sebelum kita memulai rapat pada hari ini Seluruh peserta rapat wajib untuk dapat mengikuti tata tertib rapat yang telah dibagikan kepada seluruh pemegang saham Yaitu secara elektronik dan juga telah diumumkan di situs web perseroan Sejak tanggal 23 Juni 2023 Berikut kami akan sampaikan pokok-pokok tata tertib rapat sebagai berikut Pekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat A. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk ufakan Jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju Maka keputusan akan diambil dengan cara pemungkutan suara B. Jika dilakukan pemungkutan suara secara fisik Pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju Atau mengeluarkan suara abstain akan diminta untuk mengangkat tangan Dan menyerangkan kartu suara yang telah diisi dengan lengkap Kepada petugas yang ditunjuk oleh perseroan Untuk mengumpulkan kartu suara Poin C Pimpinan rapat akan meminta notaris dan Biro Organisasi FM Untuk menghitung suara dan mengumpulkan hasil pemungkutan suara tersebut secara umum Pemungkutan suara akan dilakukan secara terbuka dengan mengisi kartu suara Namun untuk keputusan yang membutuhkan kerahasian Atau atas permintaan pemegang saham Pemungkutan suara dapat dilakukan dengan suara tertutup dan tidak ditandakan kali D Jika dilakukan pemungkutan suara secara elektronik Pemungkutan suara tersebut akan dilakukan sebagai berikut Pertama Bagi pemegang saham yang memberikan kuasanya melalui improksi proses pembelian suara Dari pemegang saham tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tata cara Yang berlaku pada platform easy.c Sehingga pada saat pengambil keputusan dalam rapat tidak perlu lagi memberikan suaranya Kedua Keputusan rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui improksi Melalui platform easy.c Dalam tabutan HHTPPS.2.access.c.co.id Dan penyampaian suara secara fisik dengan proses pemungkutan suara atau voting adalah sebagai berikut Satu, proses pemungkutan suara secara elektronik berlangsung di platform easy.c Yaitu pada menu e-mitting hall submenu live broadcasting Dua, pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya Namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara rapat Maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan Untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungkutan suara Melalui layan e-mitting hall di platform easy.c Yang telah dibuka oleh proses pemungkutan suara Selama proses pemungkutan suara secara elektronik berlangsung Akan terlihat status voting for agenda item has started Pada kolom general meeting flow text Dan apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara Untuk mata acara rapat tertentu Hingga status pelaksanaan rapat yang terlihat pada kolom yaitu general meeting flow text berubah Menjadi voting for agenda item has ended Maka akan dia akan memberikan suara asli untuk mata acara rapat yang bersangkutan Ketiga, waktu pemungkutan suara selama proses pemungkutan suara secara elektronik Kerubangan waktu standar yang telah ditetapkan pada platform easy.c Dalam hal ini pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat Dapat menetapkan kebijakan waktu pemungkutan suara selama elektronik bermakta acara dalam rapat Yaitu dengan waktu maksimum 5 menit bermakta acara rapat Kempat, setelah dilakukan perhitungan suara akan dilaporkan oleh notaris Pimpinan rapat akan mengumpulkan hasil dari pemungkutan suara tersebut A. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan Selanjutnya mengenai tata cara penggunaan hal pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat A. Dalam setiap mata acara rapat, pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat secara tertulis dan elektronik Setiap satu sesi tanya jawab akan mengakomodir maksimal 3 pertanyaan dan atau tanggapan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham B. Hanya para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang dapat mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan C. Pemegang saham atau kuasanya yang sah dapat mengajukan pertanyaan secara tertulis dan elektronik dengan ketentuan dan prosedur sebagai berikut Pertama, setiap pemegang saham atau penerima kuasa memiliki satu kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat pada setiap sesi diskusi permata acara rapat Dua, pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang akan mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan harus mengajukan pertanyaan atau tanggapan secara tertulis dengan mengisi pemegang saham atau kuasanya yang dapat diakses dengan memindai QR code yang disediakan oleh peseruan dan dibagikan kepada para peserta rapat di lokasi rapat Ketiga, pemegang saham atau kuasanya yang hadir melalui platform easy.se yang akan mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan harus menyampaikan secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom electronic option yang tersedia dalam layar e-meeting hall di platform easy.se Pemberian pertanyaan dan atau pendapat dilakukan selama status pelaksanaan rapat pada kolom yaitu general meeting full test adalah discussion started for agenda item Kempat, penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi permata acara rapat secara tertulis melalui meeting hall di platform easy.se Kelima, pertanyaan atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang berjalan Pimpinan rapat, atas pertimbangannya, berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan pendapat yang tidak berkaitan secara langsung dengan mata acara rapat Kenap, dikarenakan keterbatasan waktu, pertanyaan akan dipilih oleh pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat Di mana setiap agenda memiliki satu sesi tanya jawab dan setiap sesi tanya jawab akan mengakomodir maksimum tiga pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya Selanjutnya, pertanyaan atau pendapat terpilih akan dipacat oleh notaris atau konsultan hukum yang ditunjuk oleh pimpinan rapat Untuk membantu pimpinan rapat Ketujuh, pimpinan rapat atau salah seorang unggota direksi atau pihak lain yang hadir dalam rapat termasuk penasehat dari perseroan Yang ditunjuk oleh pimpinan rapat dapat menjawab atau menanggapi pertanyaan dan atau peranggapan yang diajukan dalam rapat yang berkaitan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas Poin D, bagi pemegang saham yang tidak dapat mengakses klub isi dosisi dan para pemegang saham yang memiliki saham dalam bentuk wangkat yang menghadiri Zoom Hanya dapat menyaksikan jalan rapat dan tidak dapat Yang pertama, mengajukan pendapat atau pertanyaan secara online Atau melakukan voting secara online Apabila terdapat pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup Dan jumlah kehadiran para pemegang saham telah dihitung untuk menentukan forum Maka pemegang saham atau kuasanya tersebut tetap diperkenalkan untuk mengikuti rapat Tetapi tidak diperkenalkan untuk mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan Dan suaranya tidak dihitung dalam pengukuran sebuah Baiklah Bapak Ibu, para pemegang saham atau kuasanya yang saya hormati Sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat 1 peraturan otoritas jasa peruangan Yaitu nomor 15 garis beri POJK-04 garis beri 2020 Tentang rencana dan penyelenggaran rapat memegang saham perusahaan terbuka Yang selanjutnya disebut sebagai POJK-15 Dan juga pasal 12 ayat 29 mengenai agar rendasan perseroan Dimana rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditujuk oleh Dewan Komisaris Oleh karenanya, mengajukan kepada surat keputusan Dewan Komisaris Yaitu tertanggal 10 Mei 2023 Bapak Garibaldi Tohir akan bertindak sebagai pimpinan rapat Untuk itu, kepada yang terhormat kepada Bapak Garibaldi Tohir Selaku Komisaris Utama Perseroan Kami bersilapkan terdapat pemimpinan